Intro Shalom Keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting Dan saya percaya ini akan sangat memberkati kitanya Yaitu Apa yang harus dilakukan istri Jika suami tidak peduli lagi Artinya suami sudah tidak peduli lagi sama dia, istrinya Suami tidak peduli lagi sama anak-anaknya Suami tidak peduli lagi sama keluarganya Kira-kira Apa yang harus dilakukan sebagai istri Untuk kemudian suami itu berubah Kembali mengasihi istri Kembali mengasihi anak-anak dan keluarga Dan saya percaya Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan Untuk memulihkan hati suami Untuk kembali mencintai istri dan anak-anaknya So, berikut ini yang harus dilakukan istri Untuk suami kembali mencintai istri Buatlah suami merasa dihargai Terkadang Inilah pemicu terbesarnya Yaitu ketika istri Sudah tidak menghargai suaminya Setiap kali suaminya bicara disanggah Setiap kali suaminya minta tolong dicuekin Setiap suaminya ada masalah Tidak peduli Suami yang merasa tidak dihargai Ya satu dua kali Ya satu dua kali mungkin Masih bisa dia simpan Di hatinya Tapi kalau itu sudah berkali-kali Berhari-hari Berminggu-minggu sampai berbulan-bulan Ini yang kemudian Membuat suami Sudah tidak peduli Artinya Dia sudah jengkel Dia sudah marah Dan tidak sedikit Yang akhirnya Berpaling hati ke Orang lain Untuk itu para istri Belajarlah untuk menghargai Suamimu Benar Dia mungkin punya kekurangan Benar Dia punya kelemahan Tapi itu tidak jadi alasan Untuk kemudian Engkau tidak menghargai Saya percaya Ada berkat Tuhan Ketika istri Menghargai suami Saya percaya juga Ada berkat Tuhan Ketika suami Menghargai istri Saling menghargai Akan mendatangkan Berkat Tuhan So yang pertama itu Buat suami Merasa dihargai Dan saya percaya ini Akan memulihkan Hati sang suami Dan kembali Peduli terhadapmu Itu yang pertama Yang kedua Jadikan suami Prioritas Kalau bagi saya Nomor satu Adalah Tuhan Nomor dua Adalah keluarga Baru nomor tiga Itu berbicara Tentang pekerjaan Jadi Para istri Yang mendengar ini Jangan dibalik Jangan Kamu lebih Mengutamakan Pekerjaan Daripada suamimu Ini yang akan Menyebabkan Masalah Jangan Kamu lebih Mengutamakan Pekerjaan Daripada rumah tangga Ini yang memicu Masalah Ingat Tuhan Nomor satu Nomor dua Itu keluarga Baru pekerjaan Jangan Coba-coba Dibalik Sehingga Blessing Tuhan Itu tercurah Atas keluarga Jadi Jadikan suami Prioritas Sesibuk-sibuk Apapun Engkau di pekerjaan Begitu suami Ngechat Begitu suami Telepon Berikan Waktumu Yang terbaik Ya Itu yang Kedua Yang ketiga Perhatikan Penampilanmu Ada banyak orang Waktu gadis Penampilannya Kece banget Keren banget Menarik banget Wangi Terus Dandanya Dandanya juga Oke Tapi setelah Menikah Dia punya Penis Akan udah Laku Baju Nggak diganti-ganti Mandi Tiga hari Sekali Aroma Boba Dan tidak Enak Kutunya Juga Jadi banyak Ya I'm sorry Tapi ada yang Seperti itu Jadi Nggak memperhatikan Penampilannya Kita Boleh Udah berkeluarga Udah punya anak Tiga Empat Boleh Puji Tuhan Tapi Nggak jadi alasan Untuk kemudian Kita nggak memperhatikan Penampilan Ingat Untuk Berpenampilan Menarik Nggak perlu Biaya yang mahal Cukup kita pintar Memadu Cukup kita pintar Bagaimana memadukan Pakaian Dan Lain-lain Itu pasti Jadi menarik Ya Itu yang Ketiga Yang keempat Meminta maaf Kepada suami Dan berubah Kadang-kadang Ego kita Yang tinggi Udah jelas-jelas Kita yang salah Tapi karena ego Yang tinggi Kita nggak mau Minta maaf Dan ini Yang memicu Kemudian suami Marah Jengkel Kesal Untuk itu Para istri yang Mendengar ini Minta maaf Dengan rendah hati Dan saya percaya Itu akan buat Engkau semakin Dewasa Dan rumah tangga Boleh berhasil Itu yang keempat Nah kemudian yang kelima Adalah Jadilah penolong Bagi suamimu Tolonglah dia Waktu ada masalah Tolong dia Waktu dia bingung Tolong dia Waktu dia lagi tertekan Tolong dia Jadilah penolong Saya percaya Wanita Didesain Tuhan Untuk jadi penolong Sebab itulah Firman Tuhan Firman Tuhan berkata Tidak baik Manusia itu Seorang diri saja Adam Aku akan jadikan penolong Hawa Baginya Jadilah penolong Bukan perongrong Jangan cuma mau Duit suami saja Jangan cuma merongrong Jangan Jangan Mulailah Jadi Penolong Itu yang kelima Yang keenam Berikanlah perhatian Yang tulus Karena Kadang suami Sudah capek Di pekerjaan Kadang suami Pusing Memikirkan Banyaknya Pekerjaan Pekerjaan Yang numpuk Dan Kita harus Memperhatikan dia Terkadang Dia kurang mendapat Perhatian Di kantornya Kurang mendapat Perhatian Dari teman-temannya Nah ditambah lagi Tidak dapat Perhatian dari istri Ini yang repot Untuk itu Berikanlah perhatian Yang tulus Tanyakan Bagaimana Kesehatannya Tanyakan Apa yang dia rasakan Tanyakan Masalah apa yang dia sedang alami Tanyakan Apa yang diharapkan Apa yang diimpikan Tanyakan Mulailah Memberikan perhatian Yang tulus Itu Akan buat suami Berubah Menjadi lebih baik Lebih baik Dan lebih baik Itu yang ke enam Yang ketujuh Ajaklah Suami Bicara Baik-baik Artinya Dari hati Ke hati Ambillah Waktu yang terbaik Untuk bisa ngobrol Berdua Bicarakan Dari hati Ke hati Aku apa yang salah Aku apa yang perlu Diperbaiki Aku minta maaf Saya percaya Itu Akan menyentuh Hati Suami Ya Itu yang Ketujuh Nah kemudian Yang ke delapan Adalah Bawalah suami Di dalam dua Ada memang suami Yang mungkin Sangking kecewanya Sangking kepahitannya Sama istrinya Dia Dia benar-benar Udah gak peduli Benar-benar gak dia dengar lagi Nasehat atau masukan Baik dari teman Atau dari keluarga Dia gak dengar lagi Nah bagaimana caranya Lewat dua Saya percaya dua Mampu mengubah hati Seseorang Sekeras Apapun hatinya Jika aku berdoa Sungguh-sungguh Tuhan mampu Mengubah Hati suamimu Itu yang Kedelapan Yang kesembilan adalah Tunjukkan Bahwa kamu Sangat Sangat Mencintainya Kamu sangat Sangat Sayang sama dia Tunjukkan Jangan Cuman berharap Aku berharap dia pekah Aku berharap dia Bisa menilai Kadang-kadang Ada laki-laki Gak sampai Kepada titik itu Ada laki-laki Yang gak pekah Kadang-kadang Kamu Butuh Menunjukkan langsung Bahwa kamu itu Sangat mencintainya Lewat kata-kata Lewat perbuatan Jangan berharap Dia harus pekah No Tunjukkan Itu yang Kesembilan Dan yang terakhir adalah Apa yang dilakukan istri Jika suami tidak peduli lagi Maka yang terakhir adalah Jadilah romantis Please Jangan cuek Kalau selama ini Karena engkau sibuk Di pekerjaan Engkau dapat penghargaan Engkau dapat Reward Dari kantormu Sehingga Engkau menjaga Wibawamu Di depan orang lain Sampai di suamimu Berubah Sekarang Di depan suami Engkau Harus romantis Ingat Sehebat apapun Engkau di luar Engkau tetaplah Istri bagi suamimu Suamimu Imam Kepala rumah tangga Belajar Menjadi istri Yang mengasihi suami Yang tunduk pada suami Dan romantis Dan saya percaya Ini akan menyentuh Hati suamimu Dan saya percaya Ini akan bisa Dan mampu Mengubah Hati suami Yang tidak peduli Menjadi peduli Terhadapmu Ini yang boleh Saya bagikan Saya berharap Rumah tangga Yang dibangun Itu boleh berhasil Jadi berkat Untuk banyak orang Tetap semangat Tetap antusias Hari ini Hari yang luar biasa Hari yang penuh Dengan mujijat Dan berkat Berkat Tuhan God bless you Jangan lupa